Halo assalamualaikum welcome back to my channel jadi di video kali ini saya kedatangan lagi nih satu buah paket jadi paket ini lumayan cukup besar ya ini dikirim lewat JNT Cargo untuk lama pengirimannya cukup cepat cuma satu hari kira-kira apa yang ada di dalam kemasan ini ya oke tanpa banyak bahasa basi lagi langsung kita eksekusi saja guys jadi si packingnya ini pakai karung guys oke bismillahirrohmanirrohim jadi lumayan cukup susah guys mengeluarkan ini kasurnya ini udah divakum dulu ya sepertinya dibuat kempes dulu agar memudahkan kita mengeluarkan barangnya tapi ini walaupun udah divakum lumayan cukup susah guys iya guys jadi karena saya kesusahan untuk membukanya akhirnya saya menggunakan jurus terakhir ya dengan menggunakan gunting jadi ini kasurnya guys lumayan cukup gede ya kalau segini untuk harganya ini saya beli kemarin 1 juta lebih sini ada kertasnya ya untuk mereknya ini royal form di sini ada kartu garansi ya untuk jaminannya selama 10 tahun jadi garansinya ini hanya berlaku untuk busanya guys untuk sarungnya ini tidak ada garansinya garansi bisa diklaim apabila si kasurnya ini bukan kesalahan pengguna ya artinya sengaja kita rusak biar mendapatkan barang baru kemudian tidak berlaku juga apabila akibat misalnya ada bencana banjir dan lain-lain atau misalnya ditumpuk dengan barang-barang berat di kasur busanya ini tidak tercantum cap royal form ya kita buka lagi lumayan enggak guys Wow bayabom belanak oke satu lagi untuk tali pengikat kardusnya tali pengikat kasurnya ini pakai kain guys oke udah ya nggak cukup kenapa membutuhkan tenaga ekstra oke sebelum itu kita akan keluarkan dulu kasur yang lama guys kita tunggu video selanjutnya ya ini kasurnya untuk motif sarungnya ini nevi kotak-kotak Aduh kenapa dan juga ini lumayan cukup kempes ya karena udah dipres terlebih dahulu sebelum dikirim ternyata ini lumayan gede guys untuk ukuran kasurnya saya beli yang 20 cm ini nanti akan saya pakai buat sehari-hari ini di rumah ya bukan di kosan ini di kamar saya kemudian busanya ini lumayan cukup lembek ya karena belum dibuka mungkin terbuka lagi ada karet di sini untuk density nya saya kurang tahu ini berapa density ya karena tidak ada di keterangan yang kemarin belum baca tapi kita nanti lihat di busanya ada keterangannya enggak ini ya untuk bobot kasurnya atau berat masa kasurnya kita keluarkan dulu semuanya kepala saya hilang mohon maaf sini ada ya tulisan royal form tidak ada keterangan density dan untuk warna busanya ini warna busa warna kuning jadi ini warna yang biru nepi dibeli selama dicicil tiga bulan untuk cucilannya 316 ribuan jadi cukup murah ya menurut saya segitu mah disesuaikan dengan gaji saya perbulannya mantap guys ini kasurnya dan ini ketika udah dibuka tiba-tiba kasurnya ngembung guys padahal tadi pas dimasukin ke dalam itu mah itu ya kempes ya kita cari gunting dulu gunting saya kemana ini oke guys ini ada guntingnya kita gunting kita gunting dulu potong pitanya sudah mulai makin ngembang seperti kue ya yang pakai soda baking soda aduh riwuh kak ini kasurnya belum saya boboin tapi lumayan segini gede ya cukup untuk dua orang nanti sebelahnya buat istri saya untuk kasurnya busanya lumayan cukup lembek akan tetapi apabila kita tidur coba ya kita amparin dulu ininya kasurnya kita rapih-rapih dulu guys bismillahirrahmanirrahim aduh oke guys jadi kasurnya udah saya pasang ya tapi ini masih belum rata soalnya masih ada tekstur-tekstur akibat lipatan dimasukkan ke dalam wadah ya jadi ini untuk busanya kita tidurin ya dan tidak membuat badan jadi kempes maksudnya busanya jadi kempes sepertinya untuk density nya ini density 20 ya jadi enggak terlalu keras enggak terlalu lembek mungkin itu saja untuk unboxing ini apa kasur busa ini selebihnya saya mohon naaf apabila banyak kekurangan jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching bye bye mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati